Selamat sore semuanya, saya Agus Hardiman dari Arsonica dan kali ini Arsonica menggunungi satu studio recording yang keren banget Kali ini Arsonica menggunungi satu studio yaitu studio apa? Studio 69C posisinya ada di Baros Cimahe Jawa Barat ya? Jawa Barat ya, ini bukan di mana-mana, tapi di Jawa Barat Bukan di Ibu Kota Saya sedang bersama guru sebagai owner dari studionya Sekaligus drummer dan multi instrumentalis Bisa main gitar, bass dan lain-lain Jadi itulah hebatnya guru Kalau kepepet Kalau kepepet Nah Jadi bisa cerita mungkin Apa ini? Di studio ini, sejarah studio ini gimana? Ya, ini sejarahnya dulu kita buat studio ini untuk keperluan pribadi Dan keperluan untuk organisasi drum di Bandung Komunitas drum ya Komunitas Tapi organisasi ya Kebetulan saya salah satu peminannya Jadi kita tampung beberapa drummer itu untuk mengerti tentang gimana cara recording yang baik Bagus ya Untuk micing yang baik Dan saya juga kebenaran dari dulu sebenarnya analog Analog Makanya ada ini ya Apa ini? Konsol apa ini? Ini Yamaha M3000 Karena kebetulan saya senang vintage Ya vintage Tapi karena era sekarang berkembang-berkembang teknologi Ya saya harus menggunakan digital juga Jadi ini sistem yang hybrid Antara analog dan digital Nah bisa cerita itu audio interface nya pakai apa? Interface nya saya pakai Link Aurora Kita pakai 2 unit 16-16 32 channel 32 input Bayangin Nah kita tanya kenapa? Butuh seperti itu Karena kita banyak eksperimen itu Jadi saking serakah nya drummer Saya butuh sound yang seperti ini atas bawah di micing Room-room juga kita perlu Kadang-kadang ada Kadang-kadang ada perlu snare yang hanya untuk dipajang di ujung Ditaruh mic Hanya buat ditaruh saja Tapi ada sound nya dari situ Nah itu paling banyak berapa itu? Saya terakhir itu sempat menghabiskan sampai 21 channel Wah 21 Seraka Ya tapi ada nya 32 kan Berarti mic nya banyak juga ya? Ya mic lumayan ada Nah itu makanya nanti kita lihat Mic nya juga bukan yang sembarang Yang vintage-vintage Jarang-jarang kan di cemai ada Terus sembunyi Nah bisa cerita mungkin outboard nya pakai apa aja itu? Saya pakai SPL Ini Goldmine Ya Indromer Kemudian ada PL Audio Ini ada SPL juga Goldmine Ini juga ada yang lain-lainnya Ada yang lain Wah itu banyak banget Kiri, Kanan, Atas, Bawah Gak usah dilihat nanti kalian ingin Nah untuk monitoring nya atau speaker nya pakai apa aja ini? Ini ada vokal Lalu ada auratone Nah auratone ini keren banget Ini yang original nya ya Jadi seperti kita mau simulasi mixing kita Ya Di alat-alat multimedia ya Atau yang speaker yang murahan Atau yang dipakai konsumen lah Konsumen Gampang dilihat Kita patokannya pakai auratone Auratone ini berarti kan pasif ya? Pasif Power nya kita pakai crown Crown Cuma Perbandingannya dengan NS10 Studio Wah itu juga ada satu lagi tuh yang legend Yamaha NS10M Studio Yang sudah tidur bukan diri ya Nah ini memang sampai sekarang Hanya studio-studio yang keren yang punya Yamaha NS10M Langka mas Langka Sama yang kita gunakan juga menggunakan power crown juga Iya Nah kalau crown juga ya Emang crown paling the best lah ya Untuk menjadi power ya Nah kalau dilihat ini ternyata pakai iMac ya IMac Jadi memang digital nya pakai Mac ya Hahaha Nggak usah dibahas kenapa bukan Windows ya Hahaha Nah video kali ini guru akan share nanti beberapa teknik Miking untuk drum yang dia sedang eksperimen Oke Oke Kita lihat ke dalam Muziek defined Makanya Makanya Terima kasih telah menonton! Wah, keren amat! Ini yang disebut ruang eksperimen tadi Ya, ruang eksperimen Ampli gitar, ampli bass Wah, ini ya Roots Yang Mark berapa ini? Ini Max 1 Wah, ini legend juga ini Beringer Fox Vendor Tin reverb Nah, ini apa nih, Ru? Leslie, itu amplinya buat Hammond Sekarang Hammondnya ada di studio belakang Waktu itu kita sempat ini ya coba ya Hammond ini yang rotary speaker Rotary speaker itu yang muter-muter Ini yang beneran aslinya nih Bukan plug-in ya Hahaha Nah, bisa cerita drumsetnya? Oke Yang dipakai apa? Ini ada drumset Pearl Jepang Oke Super Pro GLX Kalau simbal ini ada campur aduk Semang aja Ada Faiste, ada Asienjen Kemudian ada Steak Ada Sabian Dan ada juga produk lokal yang gak kalah jago Wuih Apa? Nebulai Nebulai Siapa? Surya Ya, Surya Sumirat ya Surya Sumirat Nebula Surya saya ada Gretz Ada Pro-nya juga Zenital Nah, untuk My King Saya menggunakan ada Sensor Oh, belum Bentar tuh Yang ada yang menarik itu apa? Senernya Oh, Sener Ah, cerita Senernya waktu itu Nah, Sener itu Saya juga senang eksperimen Ya, senang Sener Sener Buatan Dalam Negeri Ini Permintaan saya sendiri Ide-ide sendiri Diapain tuh? Wah Solid Bending namanya Kayu yang 5-10 cm-an Digabung-gabungin Ini mungkin hanya Untuk saya sendiri Satu-satunya di dunia ya Solid Bending Ide sendiri Wah Itu apa pengaruhnya dengan ini? Eh Atau prinsipnya apa sih sebenarnya? Kenapa bisa begitu? Hampir sama dengan Apa? Akustik ruangan Akustik ruangan ya Saya sih sebenarnya kepikirannya dari Akustik ruangan Ya, kayak gitu ya Nah Dalamnya seperti itu Akan memutar-mutarkan suara Dan hasilnya emang gak kalah Gak kalah dengan sound-sound luar negeri Ini buatan Indonesia Buatan anak Bandung Wih Karain ya Kalo main mic lebrow Masih ke dengeran Iya Main ngerok masih asik Masih asik ya Beberapa drummer Indonesia pun beken Ini banyak Begitu ya Banyak yang pakai Mic yang dipakai untuk drum apa aja? Oh ini Kita lihat disini Oke Lewit ini buat overhead Hmm overhead Lewit yang apa itu? Atesia 240 Pro Oke Ini seri baru ini RCT240 Pro ya Kalo buat RITE Saya pakai ini ada SAHE Woi ini unik Little Blondie Little Blondie Oh yes Made in USA USA Ini kayaknya jarang ada yang punya nih Hahaha Sama dengan RITE nya juga saya pakai RITE nya juga Oh ada dua ya Ada dua kanan kiri Oke Kalo buat snare Saya pakai Top & Bottom Top nya saya pakai Bayer PGX PGX 10 Bottom nya pakai AKG serinya lupa nih Pencil Agak jauh ya Kenapa pakai Condensor Condensor Biar kalau main brush Kedengeran bawahnya Oh iya Snappy suara Dan rum-rum yang lain Kenan Samsung yang lain Kalo buat Tom Saya pakai MD Biasa chenazer Ya Buat ini nya pakai Eh 604 ya 604 ya 604 ya 604 ya Seri A ya Seri A Seri A Kick nya D112 untuk in Oh iya Yang legend itu ya Kick in ya Kick in Kick out nya Ada C3000B ya kalo salah ini Ya Ini jarang buat suara head aja Oke Suara C3000B Mantap Kemudian ini ada Ini hasil eksperimen Saya pasang RS Wah itu apa itu? Unik nih? Ini mic up ini? Nitro voice Nitro voice Ini buat Hasil eksperimen Ternyata ada suara-suara yang harus ditangkap juga disini Hmm Dari hasil ini biar cun-cun nya kena Ini Suara head nya kena Hmm Suara kick Lebih lebar Hmm Suara snare juga lebih Lebih asik Selain dari upper head Iya Kemudian di depan juga ada Room Ini ada room 2 Kenapa kanan Biasa elektronik ya Ini kanan kiri saya pakai Buat sekali ini Near Coincidence Iya Kemudian yang bawahnya juga Ini pakai Studio Project Iya Oke Apa B atau C ini ya? C C ya Jadi Berapa mic ini? Hahaha Banyak banget ya Hahaha Kurang lebih kalau set ini 15 channel saya pakai 15 channel ya Itu yang tadi kita bilang bahwa Mungkin bisa sampai 21 channel tergantung Apa itu kalau 21 channel apa lagi yang ditambah? Nah Kadang-kadang Karena ingin suara room Tune nya kena Atas bawah Ini hanya atas Bawah kan beda sound Tingginya harus dapet Oh gitu Jadi Setiap tom dikasih? Iya Kalau settingnya tom nya 3 itu Kurang lebih sampai 21 Hahaha Masih ada banyak Kadang-kadang kita baru lagi Satu snare ditaruh di ujung sini Ada kotak yang kadangnya Satu snare Kasih mic Buat nangkep itu ya Resonansi nya Resonansi nya Perlu juga gitu Itu pokoknya enaknya eksperimen disini Studio 69C pasti 69C Kayak Senar drum kita bisa pilih Kalau mau main vintage Kita bisa siapkan dari drum tahun ini Surganya buat drummer Hahaha Ini Kalau ini dulu Oh ya ini treatment Yakustik Kenapa ini kayu ini ya? Kayu ini Kayu ini Kayu ini Ini ada sekaya Loke-loke ini Bukan sekedar hanya hiasan Tapi emang ada fungsinya Difus Semacam disk fusion Sama juga seperti ini Ini juga eksperimen nih Bentuknya ternyata Posisinya oke Cuma terlalu besar kita buatnya Jadi terlalu berat Terusnya dipotong-potong Hahaha Ini juga hasilnya eksperimen Ini menghasilkan begitu saya dengar disini ada sound rendah Frequency rendah enak disini Makanya perlu mic ini untuk mendapatkan frequency rendah Dan frequency lain harus didapat dari sini, jangan kebuang Jadi bus strapnya nih? Bus strapnya kenapa ada dua tingkat Ini ada frequency rendah itu banyaknya kan dibawah Dari bawah, yang atas hanya buat lempar-lempar aja Ya jarang ke atas ya Kalau simbal ya Ini sebenarnya kalau saya main sendiri Banyak simbal yang saya pakai dari dalam negeri Nebulae Nebulae lokal ya Lokal, suaranya internasional Bagus ya Berani bersaing dengan yang lain yang ada disini Simbal Faiste Stek Siljian Siljian Ada Faiste Ini Steknya juga gak kalah makanya banyak orang senang dengan Stek Hehehe Nah yang atas ini apa ini? Ini buatannya Mr. Jackie nih Oh Jackie empat peniti ya Ternyata punya hobi lain ya Hehehe Hebat Kita bereksperimen dulu Kalo yang ini bawah ini buatan temen saya yang buat snare saya juga dari Necara Dari? Necara Dram Custom Dram Custom Kenapa itu kayu pinus? Ini lapisan paling akhir kayu pinus Hmm Di bawahnya pertama ada karet Oh iya Oh iya makanya Hehehe Ada pasir di dalamnya Oh iya 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 Pasir juga Hehehe Sampai ke bawah Masukkan Karena kebetulan studio ini ada di lantai 2 Oh Lantai 2 Iya bener ya Lantai 2 Biar nggak nyerep Sampai bawah suaranya Saya kasih pasir Lumayan di bawah nggak terlalu ini ya Nggak Bising Kadang cuman kedengeran Apa suara Low juga nggak kedengeran Nggak kedengeran Biasanya kan masalah banget Nah itu masalah Ini kita aman Ke atas aman Ke atas kita dicor ke atas Selamat menikmati Selamat menikmati Suara Jangan linta Selamat menikmati Masukkan Jangan linta Ter статьi Then Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!